Intro Dilansir dari Goloranutko, Menhan tak yakin ada kelompok yang ingin membunuh Wiranto, Luhut, hingga Goris Meri. Menteri Pertahanan, Ria Misar, Ria Kuro, tidak yakin ada kelompok yang benar-benar ingin membunuh pejabat negara. Saya rasa gak begitulah, masa sesama anak bangsa begitu? Mungkin hanya ngomong saja itu. Ujar Ria Misar saat dicumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu 29 Mei. Menurut dia, narasi membunuh pejabat negara itu hanya manuver politik, sebab dalam politik salah satu kekuatan yang paling berdampak adalah pernyataan. Misalnya kan kita ngomong, nanti gue kebukin lo, kan belum tentu. Ya kita tahulah namanya politik kan memang begitu. Lanjut Ria Misar, ia pun berharap menceritakan tidak terpanci dengan isu-isu itu. Apalagi saat ini umat muslim sedang menjalankan ibarat puasa. Di bulan puasa ini kita harusnya mencari berkah. Mencari sebanyak-banyaknya pahala, jangan sampai berbuat, malah pahala kita menjadi hilang. Ujar Ria Misar. Ia sekaligus berharap agar panasnya politik dalam negeri segera berakhir dengan memanfaatkan momentum bulan Ramadan. Diketahui Kepala Polri Jendral Tito Karnovian mengungkap empat pejabat negara yang menjadi sasaran dalam perencanaan pembunuhan. Tersangka yang ditangkap kepolisian baru-baru ini. Keempat nama itu adalah Menko Polwukam Wiranto, Menko Kemaritiman Menudbin Sarban Caitan, Kepala Bin Jendral Budi Gunawan, dan juga Staff Hosos Presiden Bidang Intelijen Goris Mere. Ia memastikan informasi itu bukan berasal dari informasi intelijen, melainkan hasil dari penggalian keterangan 6 orang tersangka yang diamankan kepolisian. Terima kasih telah menonton!